Intro Beginilah aksi nekat para pencari ikan di Kampung Kedep, Desa Telajung Udi, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Di bawah arus derasnya aliran sungai Cilensi yang sedang meluap, pasca diguyur hujan terus menerus. Namun bagi para pencari ikan dengan cara disaring menggunakan saringan besar atau ancoh ini adalah sebuah berkah. Pasalnya di saat arus sungai meluap tersebutlah, ikan-ikan penghuni sungai banyak yang menepi dan mudah disaring dengan menggunakan ancoh tersebut. Seperti yang dilakukan Zamsur, seorang kakek berumur 73 tahun, warga Kampung Kedep, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ini. Ia mengaku hobi untuk mencari ikan dengan saringan besarnya tersebut. Derasnya arus sungai Cilensi tidak membuat dirinya takut. Ia susuri tepi sungai demi mencari lauk untuk menemani nasi makan keluarganya dan juga untuk dijual setelah dipepes, yang hanya menghasilkan uang paling besar 50 ribu rupiah. Bahkan kebiasaannya sejak masih bujakan ini dan sekarang sudah menjadi hobinya. Banjir gede, turun saya mah. Jangan-jangan sampai jam 12 malam saya masih di sungai kalau banjir sampai. Itu karena apa, Pak? Hobi. Sama dari sejak hujangan sampai sekarang sudah cucu 12. Pak, kalau hasilnya dari cari ikan ini banyak dapatnya, Pak? Kadang-kadang kalau lagi ada rezeki, orang ini penuh, Pak. Ya, 150 ribu jadi duit kalau penuh ini. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika.